Dem-dem si anak haram jilid tujuh. Kuan Bu terus mengamuk di sekitar lima buah kereta sampai tidak ada lagi perampok yang berani mendekati kereta. Belasan orang perampok keroboh binasa. Kuan Bu tidak berhenti sampai di situ saja. Ia menoleh ke kanan-kiri, melihat betapa kedua orang anak kuasa Hang terdesak oleh pengeroyokan delapan orang perampok yang agaknya merupakan pimpinan dan memiliki ilmu silat yang liai, ia segera mengejut tubuhnya, menyerbu pertempuran itu sambil mencabut pedangnya, Toat Beng Kiam. Tampak segulung sinar merah berkelebatan menyilaukan mata menyambar ke dalam pertandingan keroyokan itu, disusul suara berkerontangan dan terbangnya pedang dan golok, kemudian disusul juga dengan pekek kesakitan dan robohnya delapan orang tadi. Kua Mintek dan Kua B. Elin berdiri terlongong dengan senjata di tangan ketika melihat betapa delapan orang pengeroyok yang tangguh tadi tersambar sinar merah dan tahu-tahu telah bergulingan roboh. Ketika mereka melihat Kuan Bu sudah menyarungkan kembali pedangnya, dan pemuda baju putih itu bergerak-gerak merobohkan setiap orang perampok yang berdekatan hanya dengan tamparan dan tendangan, mereka menjadi kagum, heran dan juga berterima kasih. Dengan semangat tinggi mereka berdua lalu meloncat mendekati ke ayahnya yang masih bertanding hebat melawan si Muka Hijau. Betapapun pandainya Chang Bin Taeyong, namun baginya masih sangat sukar mengalahkan Kua Seheng. Golok Piausu ini amat liai, dan entah sudah berapa ratus kali golok itu bertemu dengan tombak di tangan Chang Bin Taeyong, namun belum ada pihak yang terbesar. Melihat ini, Kua Mintek dan Kua Be Elin berseru keras dan menyerbu. Membantu ayah mereka. Chang Bin Taeyong tadi sudah melihat kocar kacir setelah delapan orang pembantunya roboh binasa. Hatinya gentar sekali dan mukanya yang hijau menjadi agak pucat. Kini melihat dua orang muda itu menyerbunya, ia menggigit bibir dan memutar tombak lebih cepat. Namun, menghadapi Kua Seheng seorang saja ia sudah kehabisan akal dan tidak mampu menang, apalagi kini Piausu itu dibantu dua orang anaknya yang juga memiliki ilmu kepandayan tinggi, hampir setinggi ayah mereka. Ia masih berusaha melawan, akan tetapi sia-sia. Setelah lewat belasan jurus Golok, Golok Kua Seheng membacok pangkal lengannya sehingga lengan itu hampir putus. Chang Bin Taeyong menjerit keras, tombaknya terlepas pada saat itu, pedang Be Elin menusuk dada dan Golok Mintek membacok kepalanya. Kepala rampok ini roboh seketika, berlumuran darah dan tewas tanpa dapat berteriak lagi. Para anak buah perampok sedang dihajar habis-habisan oleh para Piausu yang telah mendapat hati. Kini melihat kepala mereka roboh, sisa para perampok itu tanpa dikomando lagi pergi melarikan diri, cerai berai tunggang langgang keluar dari hutan, dikejar rejek dan sorak para Piausu. Kua Seheng dan dua orang anaknya kini menghadapi Kuan Bu. Tiga orang itu memandang penuh keheranan dan kekaguman. Apalagi ketika Kua Seheng mendapat kenyataan bahwa tidak ada setetespun darah mengotori pakaian putih pemuda itu, dia menjadi makin kagum. Hal ini saja membuktikan betapa lihainya pemuda ini. Jauh lebih tinggi ilmunya daripada diadan anak-anaknya yang berlepotan darah pada pakaiannya. Ia merangkap kedua tangan ke depan dada dan berkata, Orang muda yang lihai dan aneh. Harap jangan mempermainkan aku seorang tua dan sukalah berterus terang apa gerangan kehendakmu maka engkau bersikap seaneh ini? Lawankah engkau? Ataukah kawan? Benarkah engkau hendak merampok lima kereta yang hendak kami kawal? Kalau benar demikian, mengapa engkau membantu kami tadi padahal kalau hendak melarikan kereta, tadi lebih mudah? Sebaliknya kalau kawan, mengapa berpura-pura dengan sikap seperti perampok tangguh kuan bu tersenyum dan balas menjura? Sikapnya jauh berbeda daripada tadi setelah ia tahu pasti bahwa kakek ini bukan musuhnya. Ia berkata dengan suara halus dan bersikap sopan. Kualo Piausu Mohon Sudi memaafkan saya yang muda dan lancang. Sesungguhnya bukan sekali-kali saya hendak merampok. Kalau tadi saya berpura-pura hendak merampok, adalah karena saya menyangka bahwa kuap Piausu adalah musuh besar saya. Akan tetapi setelah mendengar percakapan antara kuap Piausu dan si muka hijau tadi, lenyaplah persangkaan saya, dan tentu saya tidak akan membiarkan perampok-perampok jahat mengganggu rombongan Piausu. Sekali lagi mohon maaf kuan bu menjura, hanya kepada kuasa Hang dan juga kepada kuamintek dan kuah B.Lin sehingga nona ini tersipu si pemalu dan balas menjura lalu memalingkan muka. Sebelah kakinya masih tidak bersepatu sehingga ia tadi merasa kaku dalam pertandingan dan semua ini gara-gara si pemuda nakal dan ternyata bukan perampok melainkan seorang pendekar sakti. Kuasa Hang mengerutkan keningnya, lalu berkata, Orang muda yang gagah. Karena engkau telah menyangka aku sebagai musuh, dan setelah kini engkau mendapat kenyataan bahwa aku bukan musuhmu, sudah selayaknya kalau engkau menceritakan siapakah engkau dan siapapula musuh besar yang kau cari itu, kuan bu menghela nafas. Ia tidak ingin dikenal orang, akan tetapi tiba-tiba wajahnya berseri. Piausu ini sudah lama berkelana di dunia kengkau siapa tahu kalau-kalau dapat memberi petunjuk kepadanya. Kua Piausu, nama saya Bhe Kuhan Bu. Ada pun tentang musuh saya itu, agak sukar untuk diketahui. Saya sendiri tidak tahu siapa namanya. Yang saya ketahui bahwa dia seorang tinggi besar berusia kurang lebih 60 tahun, pandai bermain golok dan jarum, dan 20 tahun lebih yang lalu, dia telah membunuh seluruh keluarga ku di dusun KWI Chun dan dia hanya meninggalkan sebatang jarum ini, pemuda itu mengeluarkan jarum yang tadi sudah ia perlihatkan kepada kuasa Hang sambil menarik napas panjang. Kuasa Hang mengerutkan kening dan mengangguk-angguk, meraba jenggotnya lalu berkata, Marilah kita mengasuh di sana dan bicara yang enak. Biar kami menjadi tuan rumah di hutan ini dan akan ku coba untuk mengingat-ingat siapa gerangan yang patut dicurigai sebagai musuhmu, Bhe Hyante, mereka duduk di tempat yang bersih, menjauhi tempat yang terdapat ayat dan darah, dan kini para anggauta pasukan sibuk mengurus mayat dan teman-teman yang terluka. B. E. Lin mengeluarkan cawan dan arak di atas tanah. Setelah berpikir agak lama, kuasa Hang lalu berkata, Ah! Memang sukar mencari seorang tokoh kengow dengan ciri-ciri sedikit itu. Akan tetapi aku mengenal dua orang yang mirip dengan ciri-ciri yang kau sebutkan. Yang seorang adalah seorang kepala perampok di gunung Hekawai San terkenal dengan julukan Sintu Hekawai, Setan Hitam Golok Sakti. Sudah puluhan tahun ia merajai pegunungan itu sehingga pegunungan itu disebut Hekawai San, Gunung Setan Hitam, seperti nama julukannya. Dia seorang laki-laki berusia sepantar dengan aku, kulit mukanya hitam dan tinggi besar, ahli golok dan jarum pula. Hanya sayangnya, menurut sepanjang pengetahuan dan pendengaranku, Hekawai San ini selalu bersarang di gunungnya sedangkan gunung itu amat jauh letaknya dari dusun Kwe Icun yang kau maksudkan. Betapapun juga, dia patut dicurigai karena sejak puluhan tahun yang lalu ia menjadi kepala perampok, berseri wajah Tuan Bu. Ah, terima kasih banyak atas petunjuk Lopi Awosu. Ah, setelah apa yang kau lakukan terhadap kami hari ini, betapa inginku dapat menolongmu, Hyante. Ada seorang lagi yang juga pandai main golok dan jarum, bahkan dibandingkan dengan aku, dia jauh lebih tinggi tingkatnya. Dia adalah seorang Hwesio, akan tetapi hanya lahirnya saja ia berkepala gundul dan berpakaian Hwesio, padahal ia adalah seorang JHW Acat, penjahat cabul, kadang-kadang juga suka melakukan perampokan. Akan tetapi sayangnya pula, aku tidak pernah mendengar ia mempunyai anak buah, biasanya ia hanya bekerja sendirian saja, seorang penjahat tunggal yang menyamar sebagai pendeta gundul. Betapapun juga, saya akan mencarinya, Kwa Piawosu. Dimanakah tinggalnya penjahat cabul ini? Aku mendengar bahwa dia kini dapat menguasai sebuah kuil, bahkan memelihara anak buah yang juga berpakaian pendeta, kalau tidak salah, di kuil Ban Lok Teng di kota Sianhu. Terima kasih banyak, Kwa Piawosu. Nah, kini saya mohon diri, sekali lagi terima kasih dan harap dimaafkan semua kelancanganku tadi, ia bangkit di pihak cuan rumah, lalu mengangkat tangan menjura. Mengapa terburu-buru amat, Hiyante? Kita baru saja berkenalan dengan kami merasa amat cocok dan berterima kasih. Kenapa tidak melewatkan sehari di sini untuk bercakap-cakap? Terima kasih, biarlah lain kali kalau ada kesempatan dan lewat di Louisibun, saya akan singgah di rumah Cui, Anda sekalian. Selamat tinggal setelah menjura sekali lagi, Kwan Bu membalikan tubuh dan pergi dari tempat itu, diikuti pandang matuk kagum oleh tiga pasang matuk keluarga Kwa itu. Belum ada setengah li Kwan Bu pergi, tiba-tiba ia mendengar ada suara yang panggilan. Ia menoleh dan kiranya kakek si Kwa itu mengejarnya. Setelah berhadapan Kwa Sehang menjura dan berkata sambil tertawa. Ah, sungguh merepotkan Hyante, dan sungguh berani mulut ini mengeluarkan isi hati, akan tetapi apa boleh buat, demi kepentingan anak Kwan Bu memandang heran. Apakah yang Kwa Piausu maksudkan dan mengapa pula engkau mengejar saya Kwa Sehang menghela nafas panjang, kemudian ia memandang wajah yang tenang itu dan bertanya. Sebelumnya harap Hyante suka terus terang, apakah engkau belum beristri Kwan Bu tercengang dan menggeleng kepala? Belum. Syukurlah kalau begitu. Begini, Bhe Hyante, ketika engkau pergi tadi, anakku Kwa B. Elin tiba. Tiba menangis. Aku, sebagai ayahnya mengerti, mengingat pertandingannya melawanmu tadi, betapa kau merampas sepatunya eh, tahun ini B. Elin malah berusia 18 tahun? Aku. Tentukan pilihan hatinya terhadap dirimu, Hyante. Bagaimanakah, sukakah engkau membahagiakan hati seorang tua seperti aku, menerima usul perjodohan antara engkau dan B. Elin merah seluruh muka Kwan Bu? Eh, kiranya kakek ini hendak memungut mantu padanya. Cepat-cepat ia menjura dan berkata, Ah, harap maafkan saya, Kwa Piawosu. Sesungguhnya, tak mungkin saya dapat menerima kehormatan ini. Saya masih mempunyai tugas berat yang harus saya laksanakan, mencari musuh. Keluarga saya, dan... Tanda petik. Kami tahu, Hyante. Dan hal itu tidak menjadi halangan. Hyante boleh melanjutkan usaha mencari balas, akan tetapi perjodohan akan diikat lebih dulu dan kelak kalau sudah terlaksana tugas Hyante, baru pernikahan diresmikan. Terima kasih, akan tetapi saya tidak berani menerimanya. Biarlah kelak saja kalau ada kesempatan kita bicara lagi. Akan tetapi sementara ini, saya tidak berniat bicara tentang jodoh. Maaf, Kwa Piawosu. Saya tidak ingin mengikat janji. Apakah Hyante menolak usul kami? Apakah B. Elin kurang berharga untuk mukuhan Bu teringat akan semua pengalamannya dan terbayanglah wajah siang HWI? Tidak, tidak demikian teriaknya cepat. Hanya, saya tak berharga, saya seorang bujang, dan saya anak haram setelah berkata demikian, sekali berkelebar tubuh pemuda sakti ini lenyap dari depan kuasa Hong yang berdiri melongo. Anak haram? Anak haram bibirnya membisikkan kata-kata ini berulang kali ketika ia melangkah. Dengan wajah penuh keheranan dan kekecewaan, kembali ke tempat rombongannya yang sudah siap melanjutkan perjalanan. Karena letak kuil Ban Lok Teng di kota Sian Hau lebih dekat daripada gunung Hekawai Isan, maka kuhan Bu lebih dulu mengunjungi kota Sian Hau ini dalam usahanya mencari musuh besarnya. Di dalam perjalanan menuju ke kota Sian Hau, ia masih teringat akan usul kuasa Hong Sipiao Su tua itu yang hendak menjodohkannya dengan kuah B. Elin. Terbayanglah wajah B. Elin yang amat manis dan kadang-kadang ia tersenyum sambil menarik napas panjang. Hidupnya banyak likalikunya, mencari musuh besar belum bertemu, dicap anak haram, masih lagi seringkali terlibat dengan gadis-gadis cantik jelita. Di sana ada sucinya, kakak seperguruan, yang cantik dan gagah lim di HWA, yang biarpun ia sebut kakak seperguruan namun setahun lebih muda daripadanya. Dari metu sucinya ini seringkali ia menangkap kemesraan yang aneh, membuat jantungnya bergelebar. Kemudian di sana ada bus Sian HWI, gadis yang lincah jenaka dan galak, yang sudah dua kali ia cium karena terdorong oleh hasrat yang tak terkekang olehnya. Adakah ia mencinta? Seseorang di antara mereka bertiga? Sukar dipastikan. Agaknya ia memang mencintai Sian HWI dan hidup ini agaknya akan menjadi terang dan penuh kebahagiaan kalau saja ia selalu dapat berdekatan dengan Sian HWI. Akan tetapi gadis itu telah menamparnya. Dan dua orang gadis cantik yang lain itu? Terus terang saja hatinya tertarik dan merasa suka sekali. Cinta pula kah itu? Dia tidak tahu. Kuan Bu berlenggang seenaknya memasuki gerbang kota Sian HWI. Kalau ada orang memperhatikannya, tentu orang itu tidak akan menaruh curiga terhadap pemuda tampan berpakaian sederhana dan tidak membawa senjata ini. Kuan Bu menyerupai seorang pelajar setengah malang yang miskin, demikian akan dinilai orang kalau melihat keadaan dan pakaiannya. Namun wajahnya yang tampan membayangkan kerut dan gorsan pengalaman pahit sungguh pun gerak-geriknya amatlah tenangnya, setenang gerak-gerik seorang kakek yang sudah kenyang makan asam garam dunia. Mudah saja bagi Kuan Bu untuk menemukan kuil Ban Lok Teng yang dicarinya karena kuil itu ternyata merupakan kuil yang terkenal, mentereng dan besar, dengan ukiran-ukiran indah dan cat baru beraneka warna. Melihat keadaan kuil ini, Kuan Bu menjadi ragu-ragu dan arena kuil itu dikunjungi banyak tamu yang bersembahyang, ia memasuki sebuah rumah makan di seberang kuil, hendak makan lebih dulu, sambil melakukan pengamatan dari situ. Restoran itu cukup besar dengan ruangan yang terisi belasan meja yang pada saat itu penuh tamu. Seorang pelayan menyambut Kuan Bu dengan sikap dingin karena memang seorang tamu berpakaian sederhana seperti Kuan Bu tidak menarik perhatian, tidak dapat diharapkan kemurahan hati dan tangannya memberi hadiah kepada pelayan. Untung masih ada sebuah meja yang kosong, kata pelayan itu sambil menuding ke arah meja yang letaknya paling dalam, akan tetapi sebelum ia mengantar Kuan Bu ke meja itu, tiba-tiba wajah pelayan ini berubah menjadi ramah sekali, dan tanpa memperdulikan Kuan Bu lagi, ia melangkah keluar menyambut seorang tamu sambil berkata manis. Selamat datang, selamat pagi Kongcu, Cuan Muda. Silakan masuk, silakan masuk, kami menyediakan meja paling baik untuk Kongcu, dan pelayan ini sambil terbungkuk-bungkuk mengantar tamu baru ini menuju ke sebuah meja, yaitu meja satu-satunya yang masih kosong yang dan yang tadi ditawarkan kepada Kuan Bu. Kuan Bu mengerutkan keninya dan melihat bahwa tamu baru ini adalah seorang pemuda remaja yang amat tampan. Gerak-gerik remaja yang tampan itu sangat halus dan jelas bahwa pemuda itu adalah seorang yang terpelajar. Akan tetapi ia amat tertarik ketika melihat tonjolan ujung gagang pedang tersembul dari dalam bungkusan pakaian yang digendong pemuda yang berpakaian mewah dan indah itu. Agaknya si pelayan bersikap manis karena pakaian pemuda itulah. Memang hebat pakaiannya, dari sutra halus dan indah, lagi serba baru sampai ke sepatunya. Pakaian seorang pemuda pelajar yang kaya raya atau mungkin putra bangsawan yang manja. Dengan senyum manis pemuda remaja itu mengangguk-angguk kepada si pelayan dan duduk di atas bangku depan meja itu, ia memesan masakan-masakan dengan suara lantang dan Kuan Bu makin gemas dan mendongkol mendengar betapa pemuda itu memesan masakan-masakan yang paling mahal dan paling lezat dalam jumlah yang amat banyak lagi, seolah-olah hendak menyombongkan kekayaannya. Masa ada seorang memesan masakan sampai belasan macam. Hei, ii, bung pelayan ia membentak tak sabar. Bagaimana ini? Meja mana yang kau tawarkan? Padaku tadi karena gemas melihat sikap pelayan yang menjilat-jilat, Kuan Bu mengeluarkan suara dengan keras dan membentak, membuat beberapa orang tamu yang duduk dekat situ menengok. Demikian juga si pelayan cepat memutar tubuhnya dan agaknya ia baru teringat kepada Kuan Bu. Cepat ia melangkah maju membungkuk-bungkuk, berkata, Ah, maafkan Tuan. Menyesal sekali meja-meja kami telah penuh semua. Kalau saja Tuan suka menanti sampai ada meja kosong, Tuan boleh duduk menanti di bangku luar. Apa kau bilang? Hei, bung pelayan, kau tadi menawarkan meja itu kepadaku, sekarang kau berikan kepada orang lain dan mengusir aku. Agaknya matamu sudah buta karena silau akan indahnya pakaian dan telingamu sudah tuli karena bising mendengar kerincinnya emas. Setelah memaki dan puas melihat pelayan untuk mengangkat dadah hendak balas memakinya, jari tangan Kuan Bu bergerak dan pelayan itu sudah tak dapat mengeluarkan kata-kata lagi. Jangankan bicara, bergerak pun tidak mampu karena tubuhnya sudah kaku seperti arca batu. Saking getarnya, Kuan Bu menotoknya di luar tahu siapa juga karena kecepatan jari tangannya, menotok untuk membuat pelayan kaku selama beberapa jam, kemudian ia membalikan tubuh hendak keluar dari restoran itu. Eh eh eh, nanti dulu, tunggu sebentar sahabat terdengar teriakan nyaring dan sesosok bayangan berkelebat di depan Kuan Bu. Kiranya pemuda remaja yang tampan itu telah lari menyusulnya dan kini berdiri di depan. Sejenak mereka saling tatap dan kuan bu melihat betapa wajah yang tampan itu berseri seri dan tersenyum ramah sekali kepadanya. Betapapun jengkel hati kuan bu tadi melihat muka berseri dan ramah itu seketika lenyap kemarahannya. Pula, memang bocah tampan ini tidak bersalah sama sekali. Yang bersalah adalah si pelayan yang menjilat si kaya menghina si miskin. Akan tetapi, karena bocah inilah yang menjadi biang keladi sehingga si pelayan menghinanya, ia bertanya dengan suara dingin. Kongcu, cuan muda, yang kaya raya dan berpakaian indah mau apakah menahan aku? Pemuda remaja itu memperlebar senyumnya melihat sikap dingin dan mendengar ucapan yang mengandung ejekan dan kemarahan itu. Ia menjura dan berkata, wah, ku rasa engkau tidaklah sebodoh si pelayan tolol si tukang jilat sehingga menyebut-nyebutku kongcukaya raya. Sahabat baik kita sama-sama orang yang melakukan perjalanan dan kebetulan bertemu di sini. Akau menjadi penyebab keributan ini, maka untuk menebus dosa, aku mengundang engkau untuk duduk makan bersamaku. Meja itu cukup besar dan bangkunya ada banyak kuan bu yang masih panas hatinya hendak menolak, akan tetapi pemuda itu demikian ramah, senyumnya demikian manis, dan kini dengan sikap bersahabat sekali pemuda itu sudah menggandeng lengannya dan ditarik kembali ke ruangan itu, ke arah mejanya. Pada dasarnya kuan bu memang bukan seorang pemarah, betapa mungkin kini ia marah-marah terhadap seorang yang begini manis budi? Hem, aku pun tidak menyalahkan engkau, hanya pelayan itu katanya gagap sambil melangkah di samping pemuda itu. Pemuda itu tersenyum. Memang pelayan idiot, tukang menjilat, metu duitan, patut diberi hajaran ketika mereka lewat di dekat pelayan yang masih berdiri kaku dan mata melotot, pemuda tampan itu menampar pundak si pelayan dengan sikap menegur dan memberi hukuman. Akan tetapi diam-diam kuan bu terkejut karena diam-diam gerakan itu adalah sebuah totokan yang sekaligus memusnahkan totokannya tadi dan kini si pelayan mengeluarkan suara keluhan perlahan dan dapat bergerak kembali. Kini si pelayan itu tidak berani banyak cakap lagi. Setelah tubuhnya pulih ia terbongkok-bongkok di depan meja di mana kuan bu duduk berhadapan dengan pemuda remaja yang tampan tadi. Maaf, maafkan kata si pelayan. Sudah, lekas sediakan arak dan bakmi serta daging panggang untukku, kata kuan bu dengan hati sebal. Pelayan cepat membalikan tubuh untuk menyediakan pesanan kuan bu dan pesanan pemuda tampan tadi. Ah, tuaku, mengapa sungkan-sungkan amat? Aku sudah memesan banyak masakan untuk kita berdua pun lebih dari cukup. Untuk apa memesan lagi? Hmm, sudah mengganggu mejamu, masih harus mengganggu hidanganmu, mana mungkin aku ada muka untuk melakukan hal keterlaluan itu lao te, adik? Wah, kalau begitu engkau tidak suka menerima uluran tangan persahabatanku, tuaku? Apakah karena tuaku merasa terlalu tinggi dan lihai maka menganggap aku seperti angin lalu kuan bu memandang dengan mece lebar? Bocah ini benar-benar aneh sekali. Sikapnya kekanak-kanakan, akan tetapi isi kata-katanya tajam berisi, juga melihat Kero membebaskan totokan di tubuh pelayan tadi, membuktikan bahwa ia memiliki ilmu kepandayan yang tidak rendah. Bukan sekali-kali, mana mungkin aku memandang rendah kepadamu yang lihai, lao te? Hanya aku sungkan mengganggu? Karena kita belum berkenalan? Nah, perkenalkanlah, tuaku, aku bernama Giyoklem, Shifoal. Engkau siapakah? Namaku B.H.E. Kuan Bu, seorang perantau miskin. Alis yang hitam itu terangkat ke atas, metu yang hitam itu memandang penuh perhatian dan kembali senyumnya melebar. Wah-wah, engkau sungguh pandai merendahkan diri, butwaku, kakak Bu. Sungguh seorang tai hiap, pendekar besar, yang rendah hati. Setelah kita berkenalan dan menjadi sahabat, perlu apa memakai sungkan-sungkan lagi? Bukankah seperti kata dunia Kang Ou, para pengembara adalah burung-buung yang bebas terlepas di udara, bukan seperti binatang-binatang di kandang yang dibatasi sopan santun kosong kembali kuhan Bu tertegun. Bocah ini masih muda, tentu beberapa tahun lebih muda daripadanya, akna tetapi sikapnya seperti seorang petualang di dunia Kang Ou yang sudah kawakan raja. Mau tak mau ia tersenyum dan mulailah ia merasa suka kepada pemuda ini. Baiklah, Lem T, adik Lem, aku takkan bersikap sungkan lagi terhadapmu. Akan tetapi, engkau tentu tahu bahwa seorang laki-laki harus pandai bersikap rendah hati namun menjunjung harga diri. Kalau kita tadi belum saling berkenalan, betapa mungkin aku berani menggangumu? Sekarang keadaannya lain lagi. Kalau engkau sudi bersahabat dengan seorang seperti aku? Nah, nah, mulai lagi Giyok Lem memotong dan keduanya tertawa. Pada saat itu, si pelayan telah datang dengan membawa seguchi arak dengan dua mangkok arak. Dua orang pemuda yang baru berkenalan itu lalu mulai minum arak sambil bercakap-cakap menanti datangnya masakan yang dipesan. Makin lama mereka bercakap-cakap, makin sukalah kuan bu kepada kawan baru ini yang ternyata amat pandai bicara, pandai mencari bahan percakapan, amat ramah-tamah gembira dan jenaka. Sungguh seorang pemuda yang memandang dunia ini dengan metu, terbuka lebar, dan senyum siap di bibir, seolah-olah bagi dia hanya kegembiraan yang ada, tak kenal duka dan kecewa. Bercakap-cakap dengan orang seperti ini, tentu saja mudah terseret sehingga kuan bu belum pernah merasai saat-saat yang mengembirakan seperti bercakap-cakap dengan Giyok Lem. Ketika hidangan mereka tiba dan sudah diatur di atas meja, kuan bu hanya makan bakmi dan panggang daging yang dipesannya. Berkali-kali Giyok Lem menawarkan masakan-masakan. Pesanannya yang mewah dan lezat, lengkap pula dari daging burung darah sampai jantung rusa dan masak cakar bebek yang amat terkenal lezatnya itu. Namun kuan bu hanya mengangguk tersenyum, berterima kasih, selanjutnya masih tetap makan bakmi dan daging panggang pesanannya sendiri. Makan ini pun sudah amat menyenangkan dan sedap rasanya karena memang hatinya sedang gembira. Wah, butu aku benar-benar terlalu seji, sungkan tegur Giyok Lem yang segera menggunakan sumpitnya, mengambil bakmi dan daging panggang di depan kuan bu. Kalau begitu, biarlah aku memberi contoh, nah, sekarang aku makan masakan pesanan tuaku, biarlah kita berdua makan bakmi dan daging panggang ini saja, yang lain-lain pesananku biar saja untuk lalat nah. Kuan bu terbelalak, lalu tertawa gelis sambil hampir tersedak. Pemuda itu benar-benar kini hanya makan bakmi pesanannya dan daging panggang sederhana, tidak mau menyentuh pesanan masakannya sendiri yang belasan macam banyaknya itu. Berhadapan dengan pemuda seperti ini. Kuan bu merasa kalah dan apa boleh buat, ia lalu mulai menyumpit dan mengambil masakan-masakan pesanan Giyok Lem. Pemuda tampan ini girang sekali dan mereka lalu makan minum sambil bercakap-cakap dengan gembira, makin akrab saja hubungan mereka yang baru beberapa puluh menit itu. Makin kagum dan suka lagi hati Kuan bu ketika pengaruh arak membuat Giyok Lem bersajak dan ternyata dalam hal ilmu kesusastraan, pemuda tampan itu memiliki pengertian yang tidak rendah. Wah, Lam T benar-benar seorang bucuan jai, orang pandai sastra dan silat, yang patut dikagumi membuat aku taluk benar kata Kuan bu setulusnya hati. Alangkah besar bedanya pemuda ini dengan Liukong, bahkan jauh lebih tampan dan menyenangkan daripada Kue E Chin. Dan yang membuat ia terheran-heran adalah betapa pemuda tampan ini sekaligus telah merampas rasa sukanya dan ia seakan-akan telah mengenalnya lama sekali. Wajah tampan ini serasa bukan wajah asing baginya, seperti telah sering dijumpainya, akan tetapi hal itu sungguh tidak mungkin. Ah ah ah, bu tuaku terlalu memuji. Jangan sampai aku akan terapung tinggi oleh pujian tuaku. Siapa tidak tahu bahwa tuakolah yang merupakan seorang hiap kek, pendekar, tersembunyi yang hebat? Oh, ya, setelah kita menjadi sahabat baik, bolahkah aku mengetahui tuaku ini datang dari mana dan ada keperluan apakah di kota ini? Di mana pula menginapnya? Aku baru saja datang dan kebetulan saja dalam perantauan melewati kota ini. Belum mencari tempat mengimp karena biasanya aku pun menginap di mana saja, di kuil-kuil, di rumah kosong, kalau terpaksa di kolong jembatan pun jadilah. Ah, masa begitu? Aku bermalam di Hotel Loxan marilah tuaku ke sana saja, biar ku carikan kamar sehingga kita dapat bercakap-cakap di sana. Di dalam hatinya, Kuan Bu merasa amat suka dan cocok dengan kawan baru ini dan akan merasa senang sekali kalau tinggal di satu hotel sehingga dapat bercakap-cakap sepanjang malam. Akan tetapi ia mempunyai tugas penting, yaitu mencari musuh besarnya. Ia harus menyelidiki kuil di depan itu malam nanti, menyelidiki apakah wasio ketua kuil itu musuh yang dicarinya apakah bukan. Maka ia lalu menjawab, Terima kasih, Lam T. Akan tetapi aku mempunyai urusan yang amat penting dan hari ini juga aku sudah akan meninggalkan kota ini. Kalau begitu, sebaiknya kita melakukan perjalanan bersama, tuaku. Kemanakah tuaku hendak pergi? Akanku beli seekor kuda lagi untukmu dan kita dapat melakukan perantauan bersama. Bukankah menyenangkan sekali itu? Maaf, maaf, dan terima kasih atas budi baikmu. Sungguh, urusanku ini adalah urusan pribadi yang amat penting sehingga tidak mungkin aku berani mengganggu mu. Biarlah aku berjanji, kelak kalau sudah selesai urusanku, aku akan mencarimu dan berkunjung ke rumahmu, Lam T. Akan tetapi pemuda tampan itu kelihatan kecewa sekali, bahkan kelihatan marah. Muka yang tampan itu menjadi merah dan mati yang tajam itu membayangkan sinar kemarahan hatinya. Ah, tuaku tidak percaya kepadaku, apakah ini tanda persahabatan yang ngerat? Beritahu saja apa urusan itu, kalau memerlukan bantuan tenaga, sedikitnya aku bukan seorang lemah kuan bu mengjeleng kepala. Maaf, urusan pribadi tak mungkin diberitahukan orang lain. Harap Lam T. sudi memaklumi dan memaafkan, Giyok Lam dengan nada marah sudah memanggil pelayan. Setelah pengurus datang dan membuat perhitungan, dia mengeluarkan beberapa kiping uang perak dari buntalannya, melempar uang itu ke atas meja sambil berkata. Hitung semua dengan cuan ini, lebihnya boleh berikan pelayan yang tadi melayani kami si pengurus terbongkok-bongkok menerima uang itu dan si pelayan terbongkok-bongkok berterima kasih. Akan tetapi Giyok Lam tidak pedulikan akan itu semua dan ia sudah bangkit berdiri sambil menggendong buntalannya. Butwako, selamat tinggal, mudah-mudahan urusanmu akan berhasil tidak enak rasa hati kuhan bu. Ia tahu bahwa dipandang sepintas lalu, ia telah bersikap keterlaluan, menolak penawaran dari seorang sahabat yang begitu tulus ikhlas menawarkan bantuan dan yang telah sedemikian ramah dan baik terhadapnya. Ia pun berdiri dan menjura. Lam T., selamat berpisah sampai bertemu kembali. Dan sekali lagi terima kasih dan maaf. Akan tetapi Giyok Lam sudah membalikan tubuh, dengan langkah gesit telah keluar dari restoran, diikuti pandang matu kuan bu yang menghela napas panjang. Kuan bu duduk kembali dan termenung, selama hidupnya, belum pernah ada orang bersikap baik terhadap dirinya. Kecuali gurunya dan ibunya. Akan tetapi gurunya kadang-kadang acuh tak acuh, sikapnya memang aneh dan tak suka beramah tamah ibunya sering kali urung dan berduka karena mengandung dendam dan sakit hati yang belum terbalas. Belum pernah ada seorang sahabat yang baik terhadap dirinya. Orang-orang muda yang dahulu berada di rumah Bu Keng Leong, memandang rendah kepadanya, bahkan Liu Kong dan Bu Siang Hwi pernah menghinanya Kwe E Chin yang pada dasarnya ramah dan halus, juga terbawa-bawa dan tidak dapat menjadi sahabat baiknya, mengingat bahwa dia hanyalah seorang bujang di rumah keluarga Bu itu. Kini mulai muncul seorang pemuda yang begitu tampan pandai sastrah dan silat, baru bertemu satu kali saja sudah memperlihatkan keramahan yang luar biasa. Tentu saja hatinya tertarik sekali dan ia merasa menyesal tidak menerima uluran tangan Giyok Lem karena tugasnya yang amat penting malam ini. Karena niatnya mengintai kuil di depan tadi terganggu oleh kehadiran Giyok Lem, maka kini Kuhan Bu keluar dari restoran dan sengaja memasuki kuil itu yang di ruangan depannya bertuliskan tiga buah huruf indah dan besar banlok tang tidak begitu banyak lagi tamu sekarang, sebagian besar sudah pulang. Ketika Kuhan Bu memasuki ruangan depan dan melihat-lihat ia mendapat kenyataan bahwa kuil ini benar mewah. Sutera-sutera halus beraneka warna tergantung di ruangan dalam. Agaknya banyak sekali orang yang menerima sumbangan, berarti dianggap cukup manjur, baik dalam memberi obat, meramal, atau memberi petunjuk terutama sekali dalam hal mencari keuntungan. Ia melihat dua orang Hwasyo yang usianya kurang lebih 50 tahun, melayani para tamu yang minta sesuatu sambil bersembahyang dan melihat dengan pandang matanya yang terlatih betapa kedua Hwasyo tua itu memiliki tenaga tersembunyi, tanda bahwa mereka adalah orang-orang yang pandai ilmu silat. Selain dua orang Hwasyo tua ini, ada pula seorang Hwasyo cilik, paling tua 14 tahun usianya, bertugas sebagai pelayan di sebelah depan dan juga sebagai tukang yang mendaftar para tamu baru agaknya. Buktinya, begitu melihat Kuan Bu, Hwasyo cilik ini cepat-cepat maju menyambut dan berkata, Kuan tentu seorang tamu yang baru pertama kali datang ke kuil kami, bukan? Sebagai tamu baru, harap Kuan suka mengambil ciam sebagai perkenalan dan agar Kuan dapat membuktikan sendiri betapa mahsyurnya kuil kami dan betapa tepatnya ramalannya Kuan Bu tersenyum. Semenjak kecil ia sudah terdidik untuk menghormati kuil. Bahkan ia terlahir dalam sebuah kuil Kuan Imbyo di luar kota KWI Chun dan ia sudah yakin bahwa sebuah kuil adalah sebuah tempat yang suci di mana para pendeta berdoa untuk keselamatan umat manusia. Maka terhadap kuil Ban Lok Teng ini pun ia menaruh hormat dan yang akan dia selidiki bukanlah kuilnya, melainkan ketuanya yang menurut keterangan Kua Piausu adalah seorang yang mempunyai ciri-ciri seperti musuh besarnya, bahkan katanya seorang Jai Hwe Acat, penjahat cabul. Kini mendengar permintaan Hwe Sio Cilik, ia mengangguk dan mengikuti Hwe Sio ini memasuki ruangan samping dan si mana terdapat meja sembahyang. Kuan Bu diharuskan membeli perabot-perabot sembahyang, kemudian dilayani Hwe Sio itu ia bersembahyang memberi hormat dan minta perkenan dewa penjaga untuk memasuki kuil. Selain bersembahyang, atas desakan Hwe Sio Cilik, Kuan Bu mengocok bambu tempat ciam dan begitu keluar nomornya dan ia menerima sehelai kertas bertuliskan tangan dan membacanya, ia memandang dengan metu, terbelalak. Apakah isi tulisan itu? Tulisan tangan yang cukup indah dan bunyinya demikian. Nama Anda BHA Kuan Bu. Kalau Anda bisa bersahabat dengan seorang yang bernama Lem, barulah Anda akan berbahagia. Kuan Bu yang terheran-heran itu mendengar si Hwe Sio Cilik tertawa. Tentu Tuan terheran, bukan? Semua tamu juga pada pertama kali terheran-heran karena mereka semua dikenal oleh Toa Pekong kami. Karena itu, Tuan tidak perlu ragu-ragu lagi untuk memohon sesuatu, karena tidak ada kuil yang lebih jitu dan manjur daripada kuil Ban Lok Teng. Kuan Bu bukanlah seorang yang begitu saja mudah percaya akan segala macam tahyul. Lah percayakan kesucian kuil sebagai tempat sembah yang akan tetapi keandahan seperti ini benar-benar membuat ia berpikir. Bagaimana namanya dapat dikenal? Satu-satunya orang yang mengenal namanya adalah Giyok Lem. Apakah ini permainan pemuda tampan itu? Apakah Giyok Lem yang bersembunyi dalam kuil dan diam-diam menulis surat itu atau memberitahu kepada Hoshio yang bertugas menulis cilam? Atau ada rahasia apakah dibalik semua ini? Hatinya menjadi tidak enak dan ia tidak mau lama-lama berada di situ. Malam nanti ia akan mencari jawaban semua ini. Dari kuil itu Kuan Bu, lalu pergi ke luar kota dan bersembunyi di luar kota sambil mengenangkan Giyok Lem. Sukar baginya untuk melupakan sahabat barunya itu. Betapa akan senangnya kalau sekarang ia dapat bercakap-cakap dengan sahabat itu. Ahaha, betapa mungkin kita bersahabat, pikirnya sambil menarik napas panjang. Jelas bahwa dia seorang kaya, bahkan mungkin seorang putra bangsawan. Sedangkan aku apa? Bekas bujang dan Dan, seorang anak haram berpikir sampai di sini, dadanya terasa perih dan dia mengusir bayangan Giyok Lem sebagai sahabat, lalu bersama dia untuk mengumpulkan tenaga yang mungkin malam ini harus ia kerahkan untuk menghadapi lawan berat. Setelah hari larut malam, Kuan Bu meninggalkan tempat itu memasuki kota dengan jalan melompati tembok kota yang tidak begitu tinggi. Ia terus melakukan perjalanan melewati wawungan rumah-rumah itu, tidak ada yang mendengar jejak kakinya yang seperti kaki seekor kucing saja. Berbeda dengan keadaan waktu siangnya yang amat ramai, kini kuil itu sunyi sekali. Sunyi seperti kuburan, juga penerangannya di bagian suam muram, hanya diterangi sebuah lampu teng bergantung di sudut kelenteng. Ruangan depan kelihatan hitam gelap meyiramkan, hanya diterangi kelap-kelip dupa si sa siang tadi di atas tempat abu. Juga restoran di depan kuil telah tutup dan keadaan di jalan itu sunyi senyap. Mengapa demikian? Hal ini berhubungan dengan kuil itu dan dengan kepercayaan akan tahil yang sudah mendalam di hati penduduk kota Sianhu. Karena manjurnya kuil Ban Lok Teng, lalu dikabarkan bahwa jika hari terganti malam, kuil itu menjadi tempat pertemuan para dewa yang menerima pelaporan para jin dan setan, juga di situ setan-setan dan roh-roh berkeliaran yang melakukan kesalahan-kesalahan menerima hukuman. Cerita inilah yang membuat penduduk kota tidak ada yang berani lewat jalan di waktu malam, lebih baik mereka mengambil jalan memutar yang lebih jauh daripada harus lewat di depan kuil, karena menurut desas-desus, ada bahayanya bertemu setan dan roh yang gentayangan di depan kuil yaitu setan dan roh yang akan dijatuhi hukuman di situ, kemudian menyeret manusia untuk menemani mereka menerima hukuman. Bahkan ada desas-desus mereka yang bersumpah telah mendengar jerit tangis wanita di dalam kuil, tanda bahwa setan-setan perempuan menerima hukuman. Pendeknya, kuil yang waktu siangnya amat ramai dikunjungi orang untuk dimintai berkahnya, di waktu malam berubah menjadi tempat angker menakutkan. Kuan Bu mendekam di atas wuungan tertinggi dari kuil itu. Dari tempat tinggi ini, ia dapat melihat bagian bawah agak luas, sampai jalan depan kuil itu pun tampak remang-remang di kegelapan malam. Dua ekor kelelawar berterbangan dan hampir menyerempet kepalanya. Diam-diam Kuan Bu menyumpahi dua ekor binatang itu yang kini terbang jauh. Binatang malam mengerikan itu pun agaknya membantu si penghuni kuil, pikirnya. Dengan pandang matanya ia melihat betapa seekor dari kelelawar itu menyambar ke kiri dan tiba-tiba saja. Plak binatang itu terbanting di atas genteng dan tak bergerak lagi. Kuan Bu tersenyum geli juga kagum dan heran menduga-duga siapa gerangan orang yang mendekam di sebelah kiri itu yang terganggu kelelawar dan membunuh binatang itu. Kiranya bukan dia seorang saja yang mengintai dan menyelidiki keadaan kuil Banyok Teng. Pencurikah orang di sebelah kiri itu? Dia dan orang itu sebetulnya tidak saling melihat dan hanya karena orang itu membunuh kelelawar maka ia dapat mengetahui tempat persembunyiannya. Ia merasa yakin bahwa orang itu belum tahu akan kehadirannya di situ. Perhatiannya tertarik oleh gerakan dua orang jalan di depan kuil. Mereka itu adalah dua orang yang keluar dari pintu restoran yang segera ditutup kembali. Mereka membawa sebuah peti dan memasuki pintu kuil, terus ke ruangan depan, disambut oleh seorang huasip yang bukan lain adalah huasip cilik yang siang tadi menyambut Kuan Bu. Ini uang pendapatan hari tadi, dan ini daftar tamu baru yang mungkin besok pagi akan mengunjungi kuil, terdengar seorang di antara mereka berkata. Tolong sampaikan kepada Losuhu bahwa sore tadi ada seorang wanita muda yang bertanya-tanya menyelidiki kuil. Dia berpakaian serba hijau dan membawa-bawa pedang di punggungnya. Kami tidak berhasil memancing apa maksudnya dan siapa namanya. Harap kalian berhati-hati dan agar Losuhu tahu sebelumnya, suara huasio cilik itu mengejek dan memandang rendah. Cantikah perempuan muda itu? Cantik dan kelihatan gagah perkasa, jelas seorang yang biasa melakukan perjalanan di dunia Kang Ou. Hahaha, kalau cantik kebetulan sekali. Losuhu sedang sibuk dengan yang baru dan sukar ditundukan itu, kedua susiok, paman guru, sedang sibuk pula dengan yang lama bekas Losuhu, dan aku masih menganggur. Hem, bersenang sih boleh saja, akan tetapi harap jangan mengurangi kewaspadaan. Sekali terbongkar, kita semua akan celaka. Sudah pergilah. Kalian ini benar-benar penakut dua orang itu kembali keluar dari pintu kuil dan menyeorang jalan, memasuki pintu restoran. Keadaan kembali sunyi senyap dan malam makin larut. Tiba-tiba Matu Kuan Bu yang tajam melihat berkelebatnya sesosok bayangan di atas wuungan sebelah depan. Bayangan seseorang yang bertubuh langsing dengan tangan kanan memegang sebatang pedang, dan pakaiannya serba hijau. Kiranya itu adalah nona pendekar baju hijau yang dikhawatirkan oleh dua orang pengurus restoran tadi. Kuan Bu melirik ke sebelah kiri. Orang yang membunuh kelelawar masih di situ. Ia makin geli. Ah, dasar nasib Hwasyo Hwasyo ini amat busuk, pikirnya. Sekali datang tiga orang lawan. Kini ia mulai mengerti bagaimana caranya Hwasyo Hwasyo itu menipu para pengunjung kuil dengan segala macam ciam si manjur dan jitu. Kiranya mereka itu mempunyai kaki tangan di restoran depan kuil, dan mungkin di sekitar tempat itu yang dengan licik mencatat perbakapan para tamu, atau mungkin ada pula yang memancing-mancing keterangan mereka. Kini ia teringat betapa ia telah bercakap-cakap dengan Giyok Lem dan telah menyebutkan namanya, tentu saja pengurus restoran mendengarnya dan langsung mengirim keterangan ke kuil sebelum ia sendiri memasuki kuil. Sungguh kera kerja yang cerdik dan cepat. Bayangan wanita baju hijau itu kini sudah berendap-endap melayang turun dengan cepat sekali, tanda bahwa ginkang dari nona itu sudah cukup tinggi pula, akan tetapi tidak lama kemudian terdengar suara jerit wanita di sebelah bawah, jerit kaget, kemudian suara wanita memaki-maki dan tak lama kemudian diam, kembali sunyi. Kuan Bu melihat bayangan di kiri meloncat dengan gerakan kilat, agaknya hendak menyusul si baju hijau. Begitu melihat bayangan itu, Kuan Bu terkejut dan girang. Kiranya orang itu bukan lain adalah Giyok Lem. Biarpun malam hanya diterangi bintang-bintang di langit, namun ia segera mengenali bentuk tubuh, wajah, dan gerakan orang ini. Cepat ia menyambar ke depan menyentuh pundak Giyok Lem sambil berbisik. SSTT dengan gerakan otomatis seorang ahli silat, Giyok Lem sudah menangkis tangan yang menyentuh pundaknya, membalikan tubuh siap mengirim serangan, akan tetapi ketika melihat Kuan Bu ia berbisik. Ah, engkau kah, tuaku Kuan Bu tidak menjawab, hanya menarik tangan pemuda itu dan membawanya bersembunyi di balik wuhungan. Jangan sembrono, Lem T. Tidak kau lihatlah si baju hijau tadi. Dia melompat turun dan terdengar jeritnya, kita harus segera menolongnya bantah Giyok Lem. Justru karena itu kita harus berhati-hati. Tentu di bawah dipasang jebakan berbahaya. Kita harus mencari akal, sebaiknya kita tunggu munculnya seorang hwasyo kita bekuk dan paksa dia menjadi penunjuk jalan. Kenapa kau berada di sini, Lem T? Kulihat tadi siang engkau memasuki kuil. Tak mungkin seorang seperti engkau hendak minta-minta berkah ke kuil, tuaku. Maka aku menyangka tentu ada sesuatu yang tidak beres di kuil ini, dan malam ini aku datang menyelidik. Siapa kira, benar-benar bertemu denganmu di sini? Apakah si baju hijau itu kawanmu? Bukan, aku datang sendiri. Agaknya hwasyo-hwasyo di sini amat jahat sehingga memancing datangnya si baju hijau itu. Baiklah nanti kita selidiki. Kau sendiri datang ke sini mau apakah butu aku? Tanya lagi Giyok Lem sambil berbisik lirih di dekat telinga kuhanmu. Urusan pribadi, Hem, aku mencari musuh, mungkin ketua kuil ini, mungkin juga bukan. Betapapun juga, kalau benar kabar yang ku dengar bahwa ia adalah seorang jahwe acat, musuh atau bukan harus ku basmi, Giyok Lem memegang iengannya dan kuanmu merasa betapa halusnya jari tangan yang menyentuh iengannya, halus namun mengandung tenaga dalam yang kuat. Dia jahwe acat kalau begitu si baju hijau tadi, da'em bahaya. SSS TTT Kuan Bu menarik tangan Giyok Lem dan menarik memandang ke bawah. Sihwasyo muda. Dengan tangan memegang teng berwarna merah agaknya sedang meronda, tangan kanan memegang sebatang golok. Biarku bekuk dia Giyok Lem meronta, akan tetapi Kuan Bu merangkulnya erat dan berbisik di telinganya, dengan bibir menyentuh pipi dekat telinga. Jangan, lem teh aku yang punya musuh di sini, ingat kau bantu saja, lihat kalau-kalau aku terjebak, kau menolong aku Giyok Lem yang tadinya bersemangat hendak meloncat dan menerjang si Hwasyo muda, kini tampak lemas dan hanya mengangguk-angguk. Kuan Bu melepaskan rangkulannya, lalu bangkit berdiri. Setelah Hwasyo muda itu berjalan dekat dan tepat di bawah wuungan itu, tubuh Kuan Bu menyambar ke bawah gerakannya bagaikan seekor burung garuda menyambar seekor domba. Giyok Lem yang melihatnya memandang penuh kekaguman dan cepat pemuda itu menjenguk dari pinggir genteng untuk menonton dan siap membantu kawannya jika perlu. Akan tetapi tentu saja Kuan Bu sama sekali tidak membutuhkan bantuan. Hwasyo muda itu tidak sempat berteriak sama sekali, bahkan tidak sempat bergerak. Tau-tau bayangan berkelebat dan dua kali totokan membuat di akuaku tubuhnya dan tidak mampu dan tidak dapat mengeluarkan suara, hanya bengong memandang dengan tangan kiri masih mencengkeram teng dan tangan kanan memegang golok. Dia seperti berubah menjadi sebuah di antara arca-arca yang banyak terdapat di situ. Melihat ini, bagaikan gerakan seekor walet menyambar, tubuh Giyok Lem melayang turun dan ia sudah berada di dekat Kuan Bu, lalu tanpa diperintah ia merampas golok dan teng. Kuan Bu kagum. Pemuda ini biarpun masih muda namun tangkas dan agaknya sudah banyak pengalamannya sehingga dapat mengatasi keadaan tanpa diperintah. Hayo, bawa kami ke tempat si baju hijau tadi terjebak bisik Kuan Bu dekat telinga Hwasyo muda itu. Si Hwasyo membelalakan mati seperti orang ketakutan, dan berusaha menggeleng kepala. Kuan Bu lalu menekankan rasa nyari yang tak mungkin dapat ditahan oleh seorang manusia. Seluruh tubuh Hwasyo itu seperti dimasuki jarum, isi perut seperti dibetot-betot dan mukanya menjadi pucat, peluh sebesar kacang kedelai memenuhi mukanya, mulutnya menyeringai, lidahnya menjulur keluar dan berdarah karena tergigit sendiri. Saking tidak tahannya ia mengangguk-angguk. Kuan Bu segera membebaskan tekanannya, bahkan membebaskan totokan tubuh Hwasyo itu sehingga kini Hwasyo itu dapat bergerak sungguh pun belum dapat mengeluarkan suara. Gio Klem tersenyum kagum bertiga ia membawa golok dan teng, mengikuti Hwasyo itu yang digandeng oleh Kuan Bu, menuju ke ruangan dalam kuil yang amat gelap dan menyeramkan karena sinar suram api ujung dupa-dupa yang tinggal pendek. Api itu seolah-olah hidup karena apabila ada angin bertiup dari luar, api itu membesar dan bersinar, menimbulkan bayang-bayang pada dinding. Arca-arca yang berdiri di situ menciptakan bayang-bayang yang seperti setan raksasa. Teng di tangan Gio Klem bergoyang dan ketika Kuan Bu melirik, kiranya kawannya itu menggigil saking merasa ngeri. Ia tersenyum. Betapapun gagahnya kawannya ini agaknya merasa seram berada di dalam kuil itu agaknya percaya akan tahiul dan setan. Mereka pun kini memasuki ruang dalam dan tubuh si Hwesip muda mulai gemetaran, jelas tampak ia amat ketakutan. Kuan Bu yang tahu akan keadaan segera menekan lagi punggung Hwesio itu yang cepat-cepat mengangkat tangan dan menghampiri dinding dekat pintu yang tertutup. Tangannya merabah dan menekan tombol hijau yang tersembunyi di dekat pintu cat hijau. Terdengar bunyi berderit dan pintu terbuka, akan tetapi lantai di balik pintu itu secara otomatis terbuka pula, memperlihatkan sebuah anak tangga ke bawah. Hwesio itu menudingkan telunjuknya ke anak tangga dan membuat gerakan dengan tangan menyuruh Kuan Bu dan Gio Klem menuruni anak tangga karena dia sendiri takut untuk turun. Kuan Bu tidak peduli dan mendorongnya sambil menekan punggung. Dari kerongkongan Hwesio itu terdengar isak seperti menangis, namun kakinya terpaksa menuruni anak tangga, diikuti dengan Kuan Bu dan Gio Klem yang membawa tangg merah. Anak tangga itu membawa mereka ke sebuah ruangan di bawah tanah yang amat mewah keadaannya, jauh lebih mewah daripada keadaan di dalam kuil yang berada di sebelah atas ruangan rahasia ini. Di sini terdapat penerangan yang cukup sehingga tampak hiasan-hiasan dinding dan perabot-perabot yang lengkap dan serba idah. Di tengah ruangan itu terdapat permadani merah berbentuk bundar dan di kanan-kiri terdapat pintu-pintu yang tertutup. Kuan Bu yang memperhatikan seluruh ruangan itu tidak pernah melepaskan sebagian perhatiannya kepada Hwesio yang dipaksanya menjadi penunjuk jala, maka ia dapat melihat ketika Hwesio itu tiba-tiba menginjak bagian lantai tertentu dengan gerakan yang jelas disengaja. Maka ketika terdengar bunyi angin aneh, dia sudah merobohkan Hwesio itu dengan totokan sambil berbisik kepada temannya. Awas tiba-tiba terdengar desis dari kanan-kiri dan atas dan tampaklah sinar berkelebatan. Menyerang mereka. Jarum-jarum beracun bisik giyok lem yang sudah memutar goloknya sehingga jarum-jarum yang menyambar ke arahnya runtuh semua. Adapun Kuan Bu dengan cepat menggerakkan kedua tangan. Mendorong dan menangkap sehingga semua jarum yang menyambar ke arahnya, sebagian besar dapat ia runtuhkan dengan hawa pukulan, dan ada beberapa batang ia tangkap dengan tangan. Setelah memeriksa sejenak, ia membuang jarum-jarum itu. Berbeda dengan jarum yang berada di saku bajunya, dan jarum-jarum ini berwarna serta beracun pula. Ketika ia menoleh ke arah Hwesio muda, kiranya Hwesio itu sudah tewas dengan mata mendelik, terkena beberapa jarum beracun pada leher dan dadanya. Ketika tadi menangkis jarum-jarum rahasia, Giyok Lem sudah melepaskan Teng dan kini ia berdiri dengan tegak, siap menghadapi lawan, golok rampasan di tangan kanan, matanya melirik ke kanan-kiri, Kuan Bu kagum melihatnya. Tadi sebelum jarum-jarum tiba, pemuda ini sudah tahu bahwa akan datang jarum-jarum beracun. Hal ini saja sudah membuktikan bahwa pemuda ini adalah seorang ahli dalam senjata rahasia jarum, sehingga dapat membedakan suara menyambarnya jarum-jarum dan dari baunya dapat mengetahui bahwa yang menyambar adalah jarum beracun. Dan care pemuda ini menggerakkan golok menangkis juga merupakan permainan golok yang hebat. Tiba-tiba dari pintu kiri terdengar tangisan wanita. Tanpa dikomando lagi Kuan Bu dan Giyok Lem bergerak hampir berbareng, menendang dan mendorong pintu itu yang terbuka dan roboh. Kiranya di balik pintu itu ada sebuah kamar besar sekali yang amat mewah dengan empat buah ranjang yang besar. Di situ terdapat dua orang hwasip tua yang siang tadi melayani tamu. Akan tetapi keadaan mereka benar-benar tak dapat disebut sebagai pendeta yang suci, bahkan sebaliknya. Pakaian mereka setengah telanjang, di meja penuh dengan hidangan dan arak, dan di atas dua pembaringan rebah dua orang wanita muda yang keadaannya melebih dua orang hwasip itu, karena tidak berpakaian sama sekali seorang di antara dua orang wanita inilah yang menangis dan wanita kedua menghiburnya dengan kata-kata halus. Adapun dua orang hwasip itu ketika mendengar pintu roboh, cepat membalikan tubuh dan begitu melihat Kuan Bu dan Giyok Lem mereka mengeluarkan seruan marah dan mereka sudah menerjang maju dengan pedang yang tadi telah mereka sambar dari atas meja dalam kamar. Pada saat itu dari arah kanan terdengar jerit wanita seperti yang tadi terdengar ketika si baju hijau melompat turun. Giyok Lem yang melihat betapa gerakan dua orang hwasio yang menyerang mereka itu tidaklah seberapa hebat, lalu berkata, kau hajar dua ekor kerbau ini, butwa kokohan bu maklum bahwa Giyok Lem tentu akan menolong si baju hijau maka ia mengangguk dan membiarkan kawannya itu menerjang keluar kamar. Ia sendiri menyambut serangan dua orang hwasio itu dengan tenang saja. Dengan sedikit menggerakkan tubuh, dua batang pedang itu menyambar lewat dan dua kali tangannya memukul dengan jari terbuka maka robohlah dua orang hwasio itu dengan tubuh lemas pedang mereka terlempar ke atas lantai. Kuan Bu meneliti kamar dengan pandang matanya, lalu cepat-cepat ia keluar karena tidak tahan ia berdiam lebih lama lagi dalam kamar itu, apalagi melihat dua orang wanita yang telanjang bulat itu saling peluk dengan wajah pucat dan tubuh menggigil ketakutan. Ia harus menyusul Giyok Lem yang mungkin menghadapi bahaya. Memang benar sekali kekhawatirannya ini. Begitu tubuhnya berkelebat keluar kamar, ia mendengar suara senjata beradu di kamar sebelah kanan. Pintu kamar itu sudah roboh agaknya dirobohkan Giyok Lem dan pada saat itu hwasio berusia enam puluhan tahun bertubuh tinggi besar dan beralis tebal yang memainkan sebatang golok dengan kuat dan cepat sekali. Jelas bahwa Giyok Lem kalah tenaga dan terdesak hebat, bahkan hwasio tinggi besar itu kini tertawa-tawa mengejek. Kuan Bu cepat berkelebat maju memasuki kamar, akan tetapi tiba-tiba tangan kiri hwasio tinggi besar itu bergerak dan menyambarlah jarum-jarum ke arah Kuan Bu. Pemuda sakti ini yang telah bertahun-tahun melatih diri dengan ilmu menyambit jarum, dengan mudah mengelak dan menyambar beberapa batang jarum dengan tangannya. Sekali pendang saja maklumlah ia bahwa jarum-jarum ini berbeda dengan jarum yang membutakan mati ibunya. Dengan hati kecewa ia lalu menggerakkan tangannya, mengirim kembali jarum-jarum itu ke arah si hwasio tinggi besar. Seorang yang belum mahir menggunakan senjata rahasia jarum, tentu akan merasa ragu-ragu untuk menyerang lawan yang sedang bertanding dengan seorang kawan, karena ada bahayanya jarum itu mengenai kawan sendiri. Namun jarum-jarum yang dikirim pulang oleh Kuan Bu itu dengan cepat sekali menyambar, tiga batang jumlahnya, ke arah mata, leher, dan dada si hwasio tinggi besar. Hayaa hwasio yang tadinya tertawa-tawa mengejek Giyoklem, kini berteriak keras sakin kagetnya dan cepat-cepat ia menjatuhkan diri bergulingan di atas lantai kamar untuk menghindarkan tubuhnya dimakan sendiri oleh jarum-jarumnya. Monyet gundul ini liai, tuaku. Mari bantu Giyoklem berseru dan Kuan Bu sudah meloncat maju. Dilihatnya betapa di dalam kamar yang lebih besar dan lebih mewah daripada kamar kedua orang hwasio tadi, di sini terdapat pula seorang wanitanya. Namun bedanya, wanita ini adalah seorang wanita muda cantik berpakaian serba hijau yang kini telah dibelenggu kaki tangannya yang terpentang dan masing-masing diikat pada tiang pembaringan. Pakaian wanita baju hijau ini pun sudah robek-robek agaknya kalau Giyoklem kurang cepat sebentar menyerbu. Akan terlambatlah. Bukan main marahnya hati Kuan Bu. Dia tidak ragu-ragu lagi sekarang. Hwasio tua itu sesungguhnya adalah seorang penjahat yang cabul dan suka memperkosa wanita mempergunakan kehliannya. Yang semacam ini harus dibasmi, baik dia ini musuh besar ataupun bukan. Penjahat berkedok pendeta, bersiaplah memasuki neraka bentak Kuan Bu yang sudah menerjang maju dengan tangan kosong. Hwasio tinggi besar itu yang kini sudah meloncat berdiri, tadinya merasa gentar menyaksikan kera Kuan Bu melemparkan kembali jarum-jarumnya, akan tetapi karena pemuda itu kini maju dengan tangan kosong, timbul kembali keberaniannya sambil membentak marah lalu menyambut Kuan Bu dengan goloknya yang tebal dan berat. Hebat memang kera Hwasio ini menggunakan goloknya. Singgok golok itu berubah menjadi sinar terang menyambar ke arah leher Kuan Bu yang tepat mengelak. Pantas giyok lem terdersak, pikir Kuan Bu kiranya Hwasio ini memang memiliki tenaga yang amat besar dan goloknya lihai sekali. Ketika golok menyambar lewat, Kuan Bu yang mengelak dan tubuhnya menjadi rendah dengan kedua lutut ditekuk, tiba-tiba mengirim tendangan ke arah iutut kiri dan pergelangan tangan kanan. Dua tendangan susul menyusul yang amat cepat dan kalau mengenai sasaran tentu akan melumpuhkan dan melucuti lawan. Namun, Hwasio itu ternyata tidak selemah kedua orang pembantunya tadi. Tendangan ke arah lutut dapat ia lakan dan tendangan ke arah pergelangan tangannya ia sambut dengan bacokan golok yang ia balikan ke bawah. Tentu saja Kuan Bu tidak membiarkan kakinya terbacok dan ia menarik kembali kakinya lalu melangkah ke kiri dua tindak. Melihat betapa Kuan Bu menghadapi Hwasio itu dengan tangan kosong saja, Giyok Lem menjadi khawatir dan ia cepat menerjang maju dengan goloknya Hwasip itu marah, membentak keras dan menangkis sambil mengarahkan goloknya. Teranggak ayah golok rampasan di tangan Giyok Lem menjelat dan sudah patah menjadi dua dan pemuda itu memekik sambil melompat mundur. Kuan Bu marah, cepat menubruk maju dan dengan pukulan jarak jauh itu menghantam ke arah dada Hwasio itu. Merasa betapa angin pukulan yang dasyat menyambar, Hwasio itu terkejut dan berusaha menangkis. Inilah salahnya. Kalau ia mengelak, mungkin ia terhindar. Akan tetapi ia menangkis dengan lengan kirinya. Krekel lengan kiri Hwasio itu yang dua kali lebih besar dari tangan Kuan Bu seketika patah tulangnya. Aduh Hwasip itu kaget dan marah, mencelat mundur sambil menyambitkan goloknya ke arah Kuan Bu. Tuako, awas teriak Giyok Lem. Akan tetapi tanpa diperingatkan sekalipun Kuan Bu sudah tahu akan datangnya bahaya. Ia tidak mengelak, melainkan miringkan tubuhnya dan tangan kanannya menyambar goloknya itu yang kini sudah berhasil pindah ke tangannya. Hwasio itu memandang dengan metu, terbelalak, Dan sekarang ia benar-benar menjadi gentar. Terdengar ia memekik keras dan tubuhnya sudah melayang ke naik atas, Maksudnya hendak melarikan diri melalui langit-langit kamar itu karena di situ pun terdapat jalan rahasia. Kuan Bu dapat menduga akan hal ini, maka ia cepat menggerakkan tangannya itu dan golok besarnya itu sudah meluncur cepat sekali ke atas, mengejar tubuh Hwasio. Kerat golok itu menusuk punggung Hwasio cabul, menembus ke dada dan terus menancap. Tiang pengelari sehingga tubuh tinggi besar itu kini terpaku oleh goloknya sendiri di atas langit-langit. Darah menyemprot dan hujan dari atas tubuh itu berkelojotan kaki tangannya, lehernya mengeluarkan suara seperti babi disembelih. Kuan Bu membuang muka, tidak mau memandang lagi dan ia berpaling ke arah Giyoklem. Sepasang matu Kuan Bu terbelalak dan mukanya menjadi merah. Giyoklem telah membebaskan gadis baju hijau itu yang kini telah berdiri berpelukan dengan Giyoklem. Gadis baju hijau itu, yang pakaiannya robek-robek sehingga tampak sebagian dadanya, kini menangis dan menyandarkan muka di dada Giyoklem, sedangkan pemuda itu mengelus-eluskan rambut si gadis baju hijau dan berusaha membereskan letak pakaian si gadis baju hijau yang terbuka. Celaka, pikir Kuan Bu. Apakah Giyoklem juga seorang pemuda yang metuk keranjang akan tetapi, Giyoklem tidak memaksa gadis itu, tidak seperti si Hwasio Jahanam, maka ia pun membuang muka dan hendak keluar dari kamar agar tidak mengganggu Giyoklem, akan tetapi ia mendengar si baju hijau itu berbisik. Untung engkau keburu datang, Cici. S-S-S-T-T-T-T. Sudahlah, jangan banyak cakap. Mari kita keluar dari sini dan kita tolong wanita-wanita lain yang disekap di neraka ini. Giyoklem melepaskan si baju hijau dan berkata kepada Kuan Bu yang sudah sampai di pintu, Eh, butu aku, bagaimana dengan dua ekor kerbau tadi Kuan Bu masih bengong di pintu dan masih membuang muka? Ia hampir tak percaya akan pendengarannya sendiri tadi. Giyoklem disebut Cici oleh si baju hijau? Kini mendengar pertanyaan Giyoklem ia menjadi gugup. Su, sudah, roboh, mungkin tingsan. Eh, kau kenapa? Hayo cepat kita periksa dan tolong wanita-wanita lain, wanita baju hijau itu agaknya sudah dapat menekan kelegaan hatinya. Pakaiannya sudah rapi lagi dan ia sudah memegang sebatang pedang, yaitu pedangnya yang tadinya terampas oleh si Hwasyo tinggi besar ketika ia meloncat turun dan terjebak. Wajahnya yang cantik menjadi beringas dan sekiranya di situ masih ada anak buah si Hwasyo cabul, tentu akan jadi korban senjatanya semua akan tetapi ketika mereka bertiga akan memasuki kamar kedua di mana tadi kedua orang Hwasyo itu dirobohkan kuan bu, ternyata bahwa tubuh mereka sudah hancur lebur, dicacah seperti daging bakso oleh kedua orang wanita yang menjadi korban. Adapun dua orang wanita itu, yang telah melampiaskan kebencian mereka terhadap dua tubuh Hwasyo yang sudah tak berdaya, kini telah membunuh diri dengan dua batang pedang milik dua orang Hwasyo yang sebelumnya telah mereka pakai untuk mencacah tubuh mereka. Dua orang wanita itu telah membunuh diri di atas pembaringan kamar itu banjir darah dan amat mengerikan. Kita bebaskan wanita-wanita di kamar tahanan. Mari ikut aku, wanita baju hijau itu berkata. Mereka bertiga lalu menuruni anak tangga kedua dan di dalam ruangan di bawah tanah mereka menemukan tujuh orang wanita muda yang dikeram di dalam kamar. Wajah mereka pucat-pucat dan sebagian dari mereka menangis sedih. Tujuh orang wanita muda itu lalu diajak keluar dan setelah tiga orang gagah itu melakukan pemeriksaan, ternyata bahwa penghuni kubil itu memang hanya ada empat orang Hwasyo yang kesemuanya telah tewas. Si baju hijau lalu mengumpulkan perhiasan-perhiasan dan benda berharga. Membagi-bagikannya di antara tujuh orang wanita itu kemudian mereka keluar dari dalam kubil yang lalu dibakar oleh si wanita baju hijau. Kuan Bu yang masih terheran-heran kadang-kadang memandang Gioklem dengan pandang matu bodoh dan bingung, mendiamkan saja semua perbuatan si baju hijau agaknya memang seorang wanita Kang Ou yang biasa melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Juga Gioklem hanya membantu dan beberapa kali menyatakan kagumnya.